Selamat malam, kita akan belajar mengenai membangun gambar diri anak atau membangun anak gambar diri. Apa sih gambar diri itu? Gambar diri itu kalau dibuat definisinya semisih singkat, bagaimana orang memandang dirinya. Ketahuan banget kalau sedang ngaca di depan kaca, baik anak ataupun orang tua. Ketika hidupan kaca, kok hidungku begini ya, kok mulutku begini ya, coba saya tinggi sedikit ya. Tuhan, kenapa saya mau menciptakan aku demikian? Itu gampangnya. Tapi penampilannya nanti bisa minder, nggak berprestasi. Apa sih gunanya kita mendidik anak gambar diri? Karena itu akan mempengaruhi batas tertinggi anak. Batas tertingginya. Kalau makin bagus gambar dirinya, bahkan boleh dikatakan prestasi tanpa batas. Akan mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Yang gambar dirinya jelek, yang minder. Jelek ke atas, yang sombong. Itu sebenarnya sama-sama gambar dirinya nggak bagus. Mempengaruhi bagaimana orang berhubungan sama orang lain. Nanti anaknya nggak bisa bergaul, karena nggak punya gambar diri yang bagus. Ngargai orang lain, karena gambar dirinya nggak bagus. Maka kita perlu belajar membangun gambar diri anak. Anak yang gambar dirinya rusak, walaupun dia pinter, merasa nggak pinter, merasa nggak punya talenta, padahal pasti punya, minimal satu. Merasa nggak cukup baik, merasa nggak cukup cantik. Padahal cukup cantik. Orang lain melihat dia cantik, tapi dia nggak merasa cantik. Itu dekat banget bersama bunuh diri. Mungkin sebelum diri, anxiety disorder, panic disorder, itu sebenarnya akarnya itu gambar diri. Dikasih obat, lama-lama malah jadi anak letoy. Anak yang kebanyakan obat kan letoy. Harusnya gambar diri. Yang membangun gambar diri itu, yang paling punya kuasa untuk membangun gambar diri itu pihak otoritas. Pihak otoritas itu bisa orang tua, pendetanya, ustadznya, tapi ya mestinya sebaiknya orang tuanya. Maka kalau punya anak begini, begini, begini. Mau dititipkan ke keluarga yang hebat, mau dititipkan ke saya pun, pengaruhnya. Ya, kecuali saya menjadi pihak otoritasnya dia. Jadi dia sudah nge-follow saya, kagum sama saya, saya menjadi pihak otoritas. Tapi kalau nggak, psikolog yang hebat pun nggak bisa. Seperti Bu Herianti katakan, kita bantu Bapak-Ibu, mengubah Bapak-Ibu, sehingga Bapak-Ibu punya otoritas, punya kuasa, menjadi pihak otoritas untuk mengubah anak. Untuk mewarnai anak, membangun nilai-nilai pada anak, termasuk gambar diri. Karena yang ketemu tiap hari kan bukan psikolog dengan si anak, atau saya dengan si anak. Tapi Bapak-Ibu. Jadi kita mempersenjatai, memperlengkapi, equip orang tua untuk melakukan parenting dengan benar. Anak-anak yang terlalu dituntut oleh orang tuanya, akhirnya capek hidup ini. Saya nggak bisa, saya nggak berharga, saya harus sempurna. Nggak ada yang mencintai aku, Papa nggak sayang aku, Mama nggak sayang aku. Akhirnya anaknya stres, anxiety disorder, cemas terus. Terus bahkan panik, lama-lama yang terberat kalau sampai seseorang mencoba bunuh diri. Nah, sekarang gimana cara membangun gambar diri? Sekalipun misalnya termasuk dalam mendisiplin. Tapi sebenarnya sebelum mendisiplin itu harusnya dibangun gambar dirinya dulu. Gambar diri atau konsep diri adalah persepsi individu terkait dirinya masing-masing, keunikannya. Maka itu nanti akan berdampak sekali, bahkan juga sebenarnya pada kesehatan, daya fokus. Orang yang gambar dirinya bagus, mudah fokus. Kalau mudah fokus, mudah konsentrasi. Walaupun IQ nggak tinggi-tinggi, apakah akhirnya IQ tinggi nggak bisa fokus, ya akademiknya akan jelek. Maka orang menyebut gambar diri, citra diri, self-esteem, sebenarnya itu ya satu wilayah. Walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit. Orang yang berpikir positif juga disebut sebagai orang yang punya gambar diri bagus. Tapi pikiran positif itu output. Output bentuk kalau orang punya gambar diri yang bagus. Nah, sekarang yang masih yang lebih praktis, masuk aplikasi. Kalau anaknya 0-6 tahun, supaya dia merasa berharga, dia merasa dicintai. Karena gambar diri itu saya penting. Maka kita harus berkata kepada anak, kamu penting. Kalau kita mementingkan si anak dengan memberinya waktu, maka anak berpikir bahwa dia penting. Bahkan ini bukannya 0-6 tahun ya. Saya cerita bagaimana saya pernah dating dengan anak laki-laki, karena saya punya hubungan agak jauh. Akhirnya pergi ke, karena anak saya nomor 2 itu suka sejarah. Jadi kita pernah ke Thailand bareng-bareng, ke Makassar, ke Bantimurung, naik gunung yang banyak kupu-kupunya. Kita ke Tangkuban Perahu. Nah, terakhir yang saya mau ceritakan itu waktu kita ke Brisbane dan ke Sydney. Sampai di Sydney, anak saya bilang, Pak, kita kemarin di Brisbane makan siang, makan malam, diantar sama pengusaha, sama pendeta, sama kebala, sama panitia. Di Sydney ini bisa nggak kita makan siang, makan malam berdua saja, kalau diantar siapa-siapa. Padahal saya sudah sempat hubungan pendeta kebala di Sydney, kalau minggunya saya bisa pelayanan di situ, tapi Senin Jumat free. Akhirnya kebalanya ini ngatur. Pak, nanti makan siang ada pengusaha ini, makan malam pengusaha ini. Itu dari kira-kira Senin sampai Jumat itu udah diatur. Selebihnya free nggak apa-apa. Tiba-tiba anak saya pengen makan berdua. Wah, istri saya tak kabarin, seneng tuh. Itu gunanya dating itu. Ya, berdua udah. Kalau gitu, jadwal sama orang lain, batalin aja. Akhirnya saya bilang sama panitia di Sydney, Pak, makan siang, makan malam, batalkan semua. Wih, jangan Pak Jarot. Itu pengusaha itu pengen tanya-jawab sama Bapak sambil ngantar makan, sambil tanya-jawab. Udah, Jumat malam, bikin cell group, kumpulkan semuanya. Kita jam 6 sore sampai jam 12 malam pun nggak apa-apa. Tanya-jawab. Waduh, ada apa, Pak? Pak, ini anak saya mau ngajak bicara berdua. Wah, penting itu, Pak. Oke, gitu ya. Dan singkat cerita, kita makan pagi, anak nggak ngomong apa-apa. Makan pagi kan pas diatur pasti dapat ya. Pergi makan siang, nggak ngomong apa-apa. Ya ngomong sih, tapi nggak ada yang penting. Makan malam, nggak ngomong apa. Wah, mungkin persiapan. Hari kedua, ya ngomong gitu-gitu aja. Singkat cerita, sampai hari kelima itu, sampai pulang ke Indonesia, ngajak makan berdua. Saya pikir mau ngomong yang penting. Soal pacar, soal mau jadi full time apa tidak, mau melayani atau apa. Nggak ada. Nggak ada pembicaraan yang penting. Kita udah batali yang lain-lain itu loh. Kok nggak ngomong yang penting? Saya pikir tadi pertama pendekatan, kedua pendekatan, persiapan. Nggak, sampai pulang ke Indonesia, dia ke Singapur, saya ke Jakarta, dia nggak ngomong apa-apa yang penting. Dari situlah sebenarnya saya tuh dapet ilmu. Dating itu ngomong yang tidak penting. Kalau ngomong yang penting, namanya meeting. Jadi, kita udah batalkan pertemuan yang lain, ternyata dia nggak ngomong apa-apa. Ya sudah. Nah, terus, apa yang didapat? Nah, singkat cerita, berapa hari kemudian setelah anak balik ke Singapura dan saya di Jakarta, anak saya kan dekat sama istri. WA istri saya. Mah, aku pergi sama papa ke Australia, happy banget. Kenapa? Papa batalkan acara-acara yang lain untuk kita berdua, pokoknya ngobrol, makan, minum. Jadi, saya merasa bahwa saya penting buat papa. Dia merasa penting, senang banget. Oke, singkat cerita aja. Setahun atau dua tahun kemudian, anak saya jatuh cinta, senang sama seorang wanita, saya kompori. Udah, tembak aja. Ini kan anak yang susah jatuh cinta. Tapi dia berkata, nanti tunggu Valentin atau tunggu ulang tahun. Sekian bulan kemudian, lima atau enam bulan kemudian, saya lupa persisnya, yang ditaksir itu mau ulang tahun. Ulang tahun, dia datang ke rumahnya. Bawa sesuatu untuk menyatakan, I love you. Di hari itu, ternyata, dia ditebak orang lain duluan. Ya, ditembak orang lain duluan. Ini sudah anak susah jatuh cinta. Sekali jatuh cinta tertarik, kedua orang. Itu anak saya kayak layangan putus. Dia pengen pulang Indonesia, dia pengen berhenti kuliah. Aduh, sudah susah jatuh cinta, jatuh cinta kedua orang lain. Saya makin takut aja tuh anak, nanti malah jadi homo, jadi LGBT. Ada ketakutan seperti itu. Nah, tapi menariknya apa? Waktu dia ngalami hal itu, itu hampir tiap malam telpon saya. Dulu, papa pernah patah cinta, nggak pernah ditolak orang, nggak pernah, tiap malam selama berhari-hari itu, telpon saya tiap malam. Padahal itu suatu hal yang sangat jarang. Karena saya juga dengan anak pun, lebih sering WA, ada WA grup keluarga, seminggu sekali, karena kalau lupa, ya sudah lupa, nggak ingat, sebulan sekali, dua bulan sekali, misbah keluarga, video call, gitu ya. Itu dia telepon tiap malam. Dari situ saya dapat pelajaran lagi. Kalau dulu saya tidak sediakan waktu saya untuk hal-hal yang tidak penting bagi anak, maka untuk hal yang penting pun anak nggak cari saya. Karena dulu saya sediakan waktu saya untuk hal yang tidak penting, dan itu membuat anak dia penting bagi saya, maka ketika ada hal yang penting, dia cari saya. Sekarang Bapak-Ibu, kalau anaknya mau ngajak bicara yang penting, soal jurusan, soal ini itu, ngomong sama Bapak-Ibu atau ngomong sama temannya. Kalau untuk hal yang penting, kamu tuh kasih tahu Bapak dong, kamu tuh kasih tahu Mama dong. Pertanyaannya, kenapa dia nggak kasih tahu? Mungkin bagi anak, Bapak-Ibu nggak penting. Nah gimana caranya? Supaya anak menganggap kita penting. Kita juga harus menganggap anak itu penting. Nah itu sebenarnya salah satu pujuan dari dating. Walaupun membicarakan hal-hal yang tidak penting, tapi membuat kita penting bagi dia. Nah itu sekaligus membangun gambar dirinya, bahwa dia anak yang berharga, bahwa dia anak yang penting. Bagaimana cara membangun gambar diri anak? Ini masih sebenarnya usia 0-6 tahun. Kalau 0-6 tahun, bermain dengannya. Anak muda remaja, anak saya waktu itu dahulu kuliah, nggak masih junior college, atau belum kuliah, kita dating dengan mereka. Ya hampir sama. Anak kecil bermain, anak kecil dating. Maka, cara membentuk gambar diri anak yang lain adalah, kalau memperkenalkan kepada orang lain tentang anak kita, sebutkan sisi positifnya. Memperkenalkan anak kita kepada orang lain, ingin sebutkan positifnya. Pak Jarot, atau Pak Pendeta, Pak Ustadz, ini anak saya, ini kreatif sekali ini. Nah ini yang nomor 2 ini. Waduh, dia orang yang lemah-lebut. Jangan bilang yang kreatif itu kan pasti nakal. Anak kreatif itu nakal. Ini Pak Jarot, ini yang buadel ya ini Pak. Ini sepinter Pak, tapi nggak nurut Pak. Nah nomor 2 ini Pak, ini waduh, leletnya minta abon Pak. Anda ketemu orang lain, anaknya dijelekin semuanya. Nanti lain kali dia nggak mau ikut. Si lelet itu mungkin baik hati. Yang tidak rapi itu mungkin bandai bergaul. Yang nakal itu mungkin anaknya cerdas. Maka dalam mengenalkan kepada orang lain, sebutkan sisi baiknya. Itu cara membangun gambar ini anak. Kalau anaknya masih 0-6 tahun, jangan khawatir adanya film animasi, gadget, game, tetap anak 0-6 tahun pada hari-hari sekarang ini pun masih suka dongeng. Nah maka kalau mendongeng, mau dongeng apa? Terserah. Misalnya kalau yang di Kristen, dongeng mengenai Goliath dan Daud. Wah Daudnya orang ini berani banget kayak kamu. Padahal kamu ini sebenarnya anak ini penakut. Tapi kita boleh memberikan itu sebagai figur pahlawannya itu kamu. Itu dongeng. Mau dongeng yang lain juga nggak apa-apa. Jangan dongeng anak itu. Nah ada dongeng nih. Kancil nipu Pak Tani. Kancil nipu anjingnya Pak Tani. Ada kancil nipu anjingnya Pak Tani. Maka anak mendapat nilai. Kalau mau hidup memang harus nipu. Sudah itu salah nilai namanya. Jadi berikan dia dongeng kebaikan dan itu kamu. Itu seperti kamu. Kenapa anak zaman sekarang ya sering banyak yang tidak bisa fokus. Usia 6 sampai 12. Berubah-ubah ide. Bisa juga karena didikan terlalu keras. Orang tua bermasalah. Atau karena dibiarkan. Tapi juga bisa salah satunya karena gambar diri yang kurang bagus. Maka berikan dia label positif. Kamu bisa. Label positif kamu bisa. Jangan dibandingkan adiknya, kakaknya. Tapi kamu bisa. Label positif. Nah kamu bisanya itu gimana? Kenyataannya nggak bisa. Saya pernah cerita mengenai anak saya. Nilai 2,5, 3,0. Naik kelas bersyarat. Maka kita berikan target yang realistis. Nilainya kan 2,5, 3,0. Bisa nggak Ben? Bulan depan itu kamu nilainya 4. Itu kan target yang nggak tinggi-tinggi banget. Nanti bisa. Hebat. Kemarin 3, sekarang ke 4. Bulan depan 5 ya. Bulan depan 5 beneran. Nah nanti pas kenaikan kelas nih. 6 aja. Atau 7. Kalau bisa 6,5. Karena ujian kenaikan kelas itu kalau nanti diambil rata-rata. Yang ulang-ulangan harian ini porsinya kecil. Kamu pasti naik. Bayangin saya punya target dulu. Anak saya itu naik kelas aja udah senengnya minta amun. Nggak terbayang 6 tahun kemudian ranking 1 menang Asian Scholarship. Karena dari awal kita berikan dia, kamu bisa. Kamu bisa, kamu bisa. Supaya bisa, targetnya memang rendah. Tapi targetnya pelan-pelan dinaikkan. Jadi dikasih kemenangan-kemenangan kecil, sehingga akhirnya dia mengalahkan kuliat. Kalian besar. Jadi itu membuat anak punya gambar diri. Kita jadi orang tua yang idealis, betul. Tapi mulailah dengan langkah-langkah realistis. Untuk membangun gambar diri anak, kalau menegur hati-hati dengan kata-kata teguran. Kamu tuh pinter, Ben. Cuma kamu tuh males nulis. Kamu tuh nggak suka nulis. Tulisan kamu nggak rapi. Kamu tuh pinter. Kamu tuh anak baik. Nggak boleh nakal. Kamu tuh anak baik. Nggak boleh membalas seperti itu. Kalau kamu nggak kuat, ya kamu teriak aja. Tapi teriaknya kalimat positif. Jiledek. Kamu jilai, kamu jilai. Saya baik. Itu teriak aja. Jadi waktu kita menegur itu tetap labelnya positif. Anak kita kenyatanya nakal. Hilang aja. Kamu anak apa-apa. Kamu anak baik. Anak baik tidak nakal. Menggunakan kata-kata gamis. Kata-kata agamis. Kamu anak Tuhan. Kamu anak soleh. Kamu anak soleh tidak boleh nakal. Jadi kamu anak soleh. Itu labelnya. Jangan, oh anak kurang wajar. Kamu tuh anak. Nggak gunanya. Bahagia, mama menyesal melahirkan kamu. Wah, itu udah label putuk semuanya itu. Jadi kita tidak boleh memberikan. Emosi boleh. Emosi boleh. Karena manusia itu kan makhluk emosi. Ibu emosi boleh. Kalau saya mengajarkan. Kita teriak boleh. Boleh. Kamu tuh anak baik. Tidak boleh nakal. Kalau kita teriak kan emosi kita lepas. Daripada kita simpen emosi. Kita sakit emosi. Jadi selama kalimat T positif. Kan kita harus lemah lembut, Pak. Lemah lembut kalau kalimat negatif juga nggak boleh. Nah, mama mau bicara sama kamu. Mama itu menyesal melahirkan kamu. Kamu tuh anak yang nggak ada gunanya. Oh, ini lembut volumenya. Tapi tajam banget. Menyayat hati. Jadi bukan soal volume. Esensi adalah kalimatnya. Nanti yang lebih dalam dari esensi juga sebenarnya nada. Nada itu penting. Tapi susah. Kita menjelaskan gampang dulu aja kalimatnya positif. Pada usia 12-17 tahun ada fenomena. Di mana anak maunya pakai baju bermerek, gadget bermerek. Ya semuanya ada merek. Merek mahal. Karena tanpa itu dia merasa minder. Kenapa minder? Karena dia gambar dirinya nggak bagus. Orang yang bersyukur dengan dirinya, nggak peduli-peduli banget sama casingnya. Tapi orang yang minder sangat memperhatikan casing untuk menutupi keminderannya. Dan terjadi fenomena anak-anak cantik merasa nggak cantik. Kenapa? Karena sebenarnya masalah gambar diri. Nah, karena itu untuk anak yang sudah mulai remaja, kalau masih SD misalnya, atau TK apalagi. Pak, anak saya bahkan menggambar, Pak. Saya punya TK namanya Happy All Liquid. Sekalian franchise-nya 66 cabang. Di semua cabang Happy All Liquid, anak kecil menggambar semuanya. Jadi belum ketahuan. Kalau dia memang hobi menggambar. Karena anak di bawah 6 tahun, otak kanan bergembang, kirinya belum. Maka hal-hal otak kanan, seperti menyanyi, menari, itu anak semuanya melakukan. Tapi nanti kalau dia sudah 12 tahun ke atas, masih bertahan di situ. Ini benar-benar gambar anak saya nomor 3. Ini juga karyanya dia. Baju, tapi dari tisu ini. Nah, maka untuk anak-anak remaja, pujilah minat dapkat talentanya. Pakai baju bagus. Ih, kamu cantik banget. Ya, cantik itu baju. Langsung bleng masuk ke dalam alam bawah sadar. Karena diucapkan oleh orang tua pihak otoritas. Berkali-kali, bleng masuk dalam alam bawah sadar. Ya, bawah cantik itu baju. Makanya waktu anak rajin belajar, kamu tuh rajin banget. Kamu nanti pasti sukses. Jadi, karena rajin itu di dalam dirinya, nah, gimana kalau dia nggak rajin? Mungkin dia orang yang baik hati. Dia nggak baik hati. Cuka marah. Tapi orangnya tegas. Jadi, pasti kita bisa menemukan sesuatu yang baik, yang ada di dalam dirinya. Minat, pakat itu di dalam dirinya. Baju itu di luar dirinya. Membangun gambar diri itu dengan memberi kesempatan. Karena tanpa diberi kesempatan, anak nggak pernah mencoba. Dia akan gambar dirinya justru muncul dengan diberi kesempatan. Di atas 17 tahun. Banyak tuh malah orang mulai operasi. Bahkan orang tua ya. Gimana kalau udah di atas 17 tahun? Betul-betul adalah kita tuh sahabat bagi si anak. Nah, sahabat itu diuji. Kapan? Waktu ada masalah. Waktu anak jatuh cinta. Waktu anak gagal. Maka, pada kasus-kasus demikian, nanti kita perdalam di tanya jawab ya. Bagaimana bersifat sebagai sahabat yang murni. Oke, contoh. Mungkin satu contoh tak asih waktu cabal cinta. Waktu anak saya perempuan pertama, kelas 1 SMP, itu nggak sampai 3 minggu, 4 minggu, itu diapeli. Tadi saya nggak mikir kalau diapeli sih. Teman-teman laki-laki belajar bersama. Saya pikir belajar. Minggu depan kok datang lagi? Makhluk yang sama, spesies yang sama. 3 minggu, 4 minggu, sadar. Iya, selalu hari Sabtu ya. 1 SMP. Belum 2 bulan, belum 3 bulan. SMP, waktu itu masih HP-nya masih Nokia jadul. Istri saya buka, kita buka. Ya, betul deh. Ada kata-kata cinta. Jadi anak saya jatuh cinta di... Saya tahu anak saya bakal jatuh cinta. Cuma nggak menyangka secepat itu. Bahkan di luar dugaan saya, anak saya pertama ini kan ranking 1, belajar di kamar. Saya pikir nggak bakal jatuh cinta awal. Nomor 3 yang mental goel. Isinya gue anjur minta ampun. Kalau sekarang aja udah lulus kuria, belum punya pacar. Waktu kuliah di Melbourne, pernah sih punya pacar, tapi karena balik Indo, pacarnya bule, di sana terpisahkan benua, putus deh. Nah, waktu anak saya nomor 1 SMP itu jatuh cinta, kita nggak marah. Karena jatuh cinta itu proses psikologi yang wajar. Jadi kita hanya memberi rambu-rambu, nggak boleh pergi berdua. Harus pergi bertiga, berlima, berenam, bertujuh, sama temennya. Tentu ketika dia mau pergi berdua, berdua, karena temennya nggak ada. Iya, istri saya ngantar. Mereka nonton film, ya bertiga sama istri saya. Jadi kita tidak melarang, tapi memberikan rambu-rambu. Nggak boleh masuk kamar. Kalau masuk kamar, kamarnya dibuka, intunya dibuka. Kalau mau belajar, mau dalam kamar, intunya dibuka. Dari luar-luar dia kelihatan. Nggak boleh pergi berdua. Kalau hanya berdua, maka saya yang ngantar, atau istri yang ngantar, dan seterusnya. Jadi kita bersikap sebagai sahabat. Nah, anak itu kadang-kadang nggak bercerita. Kalau aku punya pacar, kalau ada yang naksir. Mah, temanku, si Mila, itu ditaksir sama Joko. Ibu, siapa gimana ya? Lagi SMP, pacar. Awas, kamu jangan. Iya, ma. Dia nggak jadi cerita. Itu cerita si Mila sama Joko, itu pendahuluan. Dia lihat reaksinya dulu. Sering itu pendahuluan. Kalau ada cerita begitu, bilang aja, Mila cantik sih, ya nggak apa lah. Ada yang naksir, namanya cantik begitu. Kamu juga nggak kalah cantiknya. Mama aja waktu SMP juga ada yang naksir. Kalau perlu malah kita cerita juga. Dia pendahuluan kita cerita bab satu. Bener, Mama waktu SMP ada yang naksir. Ada lah Mama cantik. Dia mulai mikir nih, cerita nggak ya? Cerita nggak ya? Gitu. Jadi namanya sahabat itu, gimana ceritanya? Dia bisa begini? Sebagai sahabat. Nanti justru kalau dengan yang berbahaya itu kalau anak nggak cerita apa-apa. Tahu hamil, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu. Nggak ada yang tiba-tiba. Kalau kita sebagai sahabat, kita akan bisa terus monitor. Bahkan waktu anak saya menikah, saya bilang begini sama anak saya. Saatnya sekarang ganti password untuk email, Instagram, Facebook, dan nggak apa-apa, nggak usah dikasih tahu lagi. Kamu sudah menikah, sudah keluarga sendiri. Jadi waktu anak saya kuliah, punya pacar, kita bisa login di email anak, di Instagram anak. Kita bisa melihat dia sempat pacarnya ngomong apa. Karena memang nggak ada rahasia. Kenapa nggak ada rahasia? Karena sahabat saling menceritakan rahasia. Sahabat pun nggak ada rahasia. Anda punya sahabat, aku SMA, semuanya diceritakan. Ketika menikah, semuanya dirahasiakan. Itulah kenapa suami istri jauh banget. Karena banyak rahasia. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai gambar diri. Jadi jadilah sahabatnya, maka itu, jadi bangun gambar diri anak itu lama ya. Dari lahir sampai umur 22 tahun. Itu pelajaran hidup. Harusnya umur 22 tahun sudah selesai. Dia menjadi makhluk yang dewasa. Karena kalau bukan dihanti bilang 17 tahun, Pak. Kelamaan kalau 22. Ya, 17 sampai 21 itu kayak finishing touch-nya dengan nilai-nilai. Dimana emang di usia itu juga masih terus berkembang mengenai nilai-nilai. Nah, bagaimana membangun gambar diri anak? Maka kita perlu mengerti keunikan si anak. Karena tadi kan dikasih tips-nya. Nah, cara membangun gambar diri itu kita harus mengakui sisi positif anak. Mengakui sisi positifnya. Kita memuji sisi baiknya. Tapi bagaimana kita bisa tahu sisi baiknya? Bisa mengucapkan kalimat positif? Maka kita harus masuk ke keunikan anak. Kalau kita nggak ngerti keunikan anak, ya kita nggak bisa memuji sisi positifnya. Maka mari kita jelajahi anak. Banyak ilmu yang kita bisa pakai untuk melihat keunikan anak. Ada satu ilmu yang ini sama ya. DISC, tempramen dasar, foto karakter ini sama. Ini satu-satu ilmu beda istilah. Tapi kalau udah personality, MBTI, itu udah berbeda dengan foto karakter. Cidik jari, lain lagi. Tapi ini semuanya bisa termasuk untuk mengambil bagian dalam memahami keunikan. Nah, hari ini kita bahas satu poin saja ya. Atau yang lain sekilas saja. Misalnya sidik jari. Sidik jari kita bisa melihat gaya belajar anak. Tahu gaya belajar, kita tahu cara mendampingi dengan tepat. Kita membantu anak menemukan cara belajar dia itu apa sih? Sama-sama kinestetik, tactile, atau bodily. Sama-sama visual, visual tulisan, atau visual gambar. Itu kalau mau lebih dalam lagi, nanti kita bisa bahas lain kali. Dengan sidik jari, ini diri saya sendiri. Ya, ini hasil dari sidik jari saya sendiri. Maka saya punya empat kecerdasan yang melampaui angka 12, tapi yang sangat tinggi. Ada yang melampaui 16, dan itu kecerdasan interpersonal, tapi kecerdasan bayangan. Kecerdasan bayangan itu hasil pengembangan. Kalau originalnya, ya hanya di antara skala 8. Kebanyakan orang memang skala itu antara 6 sampai 10. Yang di atas 10 itu sudah bagus. Jadi saya punya bagus yang pada dasarnya sejak lahir, itu 3. Tapi ada 2 yang pengembangan kemudian belakangan. Termasuk komunikasi non-perbal, menulis. Itu saya sebenarnya rendah banget, sekitar 8. Tapi saya kembangkan tahun 98 sampai jadi penulis buku, itu kecerdasan bayangan. Yang sebenarnya hasil kemudian. Nah, anak-anak juga bisa ditest seperti ini, ini hasil dari Sidi Gari, untuk memahami keunikan anak. Kalau MBTI atau personality, nanti anak-anak akan dibagi dalam 16 macam. Nanti link-nya juga tak kasih saja. Link-nya, sehingga kalau anak di atas 12 tahun, itu sudah bisa mengisi sendiri. Karena dia mengerti arti pertanyaannya. Dengan tes personality ini, kita tahu anak kita ada apa-apa-apa. Nanti lain kali kita bahas. Sekarang yang gampang saja yang banyak dipakai, yaitu foto karakter atau temperamen dasar di mana membaginya gampang cuma menjadi empat macam manusia. Kita, suami, istri, anak itu yang mana? Sanguin, kolerik, pragmatik, atau melankolik. Jangan mengerti masing-masing keunikannya dari sisi positifnya dan negatifnya. Nah, banyak orang tua itu melihat anak itu negatifnya yang dilihat, yang ditegur negatifnya. Positifnya nggak pernah dipuji. Lihat suami istri negatifnya yang dilihat. Kenapa begitu? Karena sebenarnya melihat diri sendiri juga begitu. Itu kan hanya caramin saja. Kalau kita bisa mengucap syukur dengan diri sendiri, kita melihat diri kita dan kita melihat sisi positif, bersyukur untuk setiap positif yang kita miliki, nanti kita lihat orang lain itu, kita lihat positifnya. Nah, sekarang kalau kita punya anak, kita perdetail anak. Anak kolerik itu anak yang warnanya merah. Ya, kalau foto karakter merah. dominan. Ya, ini si merah. Lagi marahi si kuning. Orang kolerik itu berpikir apa? Targetnya apa? Tujuannya apa? Ya, maka kalau lihat anak, dia negatifnya dulu. Wah, puas diri, cerobos, dominan, kasar, pemarah, kejam, nggak bisa mengampuni. Itulah si kolerik. Tapi dia positifnya apa? Punya leadership bagus, tegas, kerja keras. Jeleknya apa? Emosi, ngebosi, termasuk juga suami kolerik. dia begini. Tapi kita bisa melihat, ngomong sama anak, kamu tuh jangan kasar. Itu gak sering diucapin. Kenapa gak diganti? Kamu tuh orangnya tegas. Kamu tuh punya bakat pemimpin. Kamu cewek, bisa kayak Burisma. Kamu cowok kayak Ahok, kayak Alexander the Great. Kamu orangnya independen. Kalau kamu punya tujuan, pasti tercapai. Karena kamu punya drive kuat banget. Jangan ngotot. Salah. Walaupun dia memang ngotot. Boleh sekali-sekali ngomong begitu. Tapi kita tuh pernah gak sih mengakui positifnya anak? Kalau enggak, dia rusak gambar dirinya. Dia gak bisa bersyukur dengan dirinya. Merasa salah diciptakan. Susah fokus. Nanti gampang cemas, gampang panik. Gak bisa ngambil keputusan. Ya kan, disalahkan terus. Hukuman bagi kolerik. Gak usah marah. Buat aja aturan yang jelas. Berikan dia tantangan. Buat aja reward and punishment dengan aturan yang jelas. Kalau kamu nilainya 10, dikasih 10 ribu atau 100 ribu. Kamu 6. 6 gak dapat apa-apa. 6 sampai 7 gak dapat apa-apa. 8 dan 9 misalnya dapat 80 ribu. Kamu dibawa 6 potong 50 ribu. Aturannya begitu. Potong-potong aja. Itu aturan. Tapi dia bisa. Kalau mau dikerasin, dia kuat. Tapi jangan lirian, kalau nanti terlalu banyak dikerasin, dia bisa membantah. Ciri anak kolerik itu bantah. Maka sebenarnya sekali-sekali aja. Lebih baik aturan yang dibuat atau malah berikan tantangan. Si pembantah, si merah ini, paling depan si merah ini, si kolerik. Paling depan itu si sanguin. Memang dia suka tampil kalau si kuning. Merah ini, ya ekstrokan juga. Tapi di belakangnya si kuning. Kuning ini yang paling suka maju. Lalu gimana membangun gambar diri anak kolerik? Semuanya sama. Puji sisi positifnya. Membangun gambar diri anak kolerik, berikan dia kesempatan memimpin. Soko dijadikan kuartu. Aku dijadikan ketua kelas. Kamu jadi ketua kelas, jadi ini. Nanti kamu nggak sempat belajar. Jangan. Kalau anaknya kolerik, kasih. Nah begitu dong. Jadi setelah, kalau di sekolah memberi, dukung dia. Karena itulah cara membangun gambar diri anak kolerik. Jangan terus menerus menyecar. Kamu tuh kasar. Jangan egois. Enggak. Memang dia begitu. Ini jangan terus menerus. Boleh sekali-sekali. Tapi lebih banyak pujilah positifnya. Anak yang diberi kesempatan, terutama anak kolerik, anak kolerik diberi kesempatan dan penghargaan akan bertumbuh menjadi tanggung jawab dan komitmen. Kolerik di atur, tapi ya Paulus. Zaman sekarang ya Ho, Burisma. Zaman dulu ya Alexander the Green. Bung Karno juga orang kolerik. Nah sekarang orang sanguin. Sanguin ini paling kreatif. Mukanya dicoret-coret. Bajunya macam-macam. Bajunya warna-warni. Ngejreng-ngejreng. Itulah orang sanguin. Banyak ketawa. Orangnya banyak ketawa. Itu berpikir siapa. Relasi. Mementingkan relasi. Kalau kolerik tadi, apa dan target. Apa, apa, target. Tujuannya apa, buat apa. Mau dibawa kemana. Tapi kalau sanguin, maka siapa. Pergi dengan siapa. Kalau si kolerik ngambil keputusan tegas, janganlah kita nggak enak sama dia. Nah itu. Itu bisa sanguin, bisa pragmatik. Tapi relasi itu masih lebih ke sanguin. Yang pasti sanguin itu, ini yang gambarnya kuning, warnanya kuning, paling depannya sanguin, nggak bisa diem. Di tempat tidur makan, lompat-lompat. Kalau melankolik, lain lagi ceritanya. Maka hidup bersama sanguin ini, hidup yang fun, aktif, tapi juga bikin stress kalau orang tuanya melankolik. Ibunya melankolik, teliti, rapi, warnanya pecicilan, itu dia. Dan apa utamanya? Anak orang sanguin itu, ciri-ciri utamanya, lupa, 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 dan lupa, lupa. Lupanya itu banget-banget gitu. Saya punya anak nomor tiga itu sanguin. Pak, aku pinjam mobil. Sopir ya. Ngapain? Mama aja mau ngantar kamu. Kali ini nggak mau. Emangnya jauh. Kemang nggak dua. Ngapain kamu ke sana? Nah, papa beli laptop dari sana. Sekarang rusak. Ya, servisnya ke sana juga. Ya udah, pakai sopir papa ke Mangga 2. Dari Pintaro, dua jam. Sampai Mangga 2 dia telepon. Pak, laptopnya ketinggalan. Gitu dia. Mau servis laptop, laptopnya ketinggalan. Dia pulang sekolah, tasnya ketinggalan. Dia berangkat sekolah, PRnya ketinggalan. Dia ke airport, paspornya ketinggalan. Anak sanguin itu ketinggalannya, bukan flash disk, tas. Tas. Istri saya nggak bisa paham. Kok bisa lho ketinggalan tas sekolah? Kok bisa lho ketinggalan laptop? Itu terisi selama-selama di jalan, gimana ini? Kalau saya paham. Kenapa saya paham? Ya kan Pak Jodot belajar psikologi. Bukan itu. Saya paham itu karena ibu saya itu kalau ke pasar naik sepeda. Nanti pulangnya naik becak dia. Lalu sore-sore dia bingung. Rod, nah, leh, sepeda ibu di mana? Ya ibu yang pakai kotanya saya. Ya aku lali oleh. Lali. Udah punya lali. Lupa itu ibu saya. Lalu itu ibu saya itu buka alkitab, ada tulisannya. Punya ibu misalnya toh. Kalau ketinggalan tolong disipan. Sepedanya ada tulisannya. Milik ibu misalnya toh. Pokoknya semuanya dikasih label. Kenapa? Ke pasar naik sepeda. Itu pulang naik becak. Nanti siang bingung. Pembantu saya lebih pinter. Bu, dewa injeng, ibu teg pasar naik sepeda. Ya lah. Ibu kan naik pulang naik becak. Oh iya leh. Iya iya. Iya iya. Jukun ambil. Itu ibu saya itu. Jadi gairan kalau anak saya itu ke airport, pasport ketinggalan. Ceritanya heboh aja. Waktu ke Australia, pasport ketinggalan di airport. Udah langsung. Begitu kita udah gak panik. Kamu balik ke airport. Kamu pergi ke receptionist. Kasih tau di tempat satpam. Kalau ada yang mulangin, tolong disimpan. Kasih nomor HP kamu ke sana. Nanti kalau kamu dihubungin, kamu balik lagi. Jadi kita kalau dia anak-anak ketinggalan, kenapa sih? Kita gak panik dan kita gak marah. Kita langsung kasih langkahnya. Begini, begini, begini. Tiga minggu lagi. Kreditannya ketinggalan. Oke, begini, begini, begini. Itu anak di Australia, empat tahun kita. Buat tiga minggu sekali jantungan. Udah, namanya anak sanguin. Itulah orang sanguin. Lupa, lupa, dan lupa, dan lupa. Itu ya. Boros. Tapi anak sanguin itu apa? Gak ada lu, gak rame. Nah, itu lu sanguin. Ceria dia. Punya anak tiga, punya anak lima dah. Yang satu sanguin. Itu yang satu pergi rumah sepi. Karena yang melankolik di kamar, yang pragmatik di kamar juga. Jadi anak sanguin itu gak bawa suasana. Sepuluh orang kumpul, satu sanguin. Sembilan orang mendengarkan, yang satu bicara. Nah, itu sanguin. Orang sanguin racin sum dia, kayak saya. Ini juga orang sanguin. Maka ceria, lucu. Jeleknya apa? Jeleknya, dia gak bisa membedakan antara bohong sama gaya hiperboot. Makanya orang sanguin itu kalau gak punya moral tinggi, dia gak tahu. Dia gak merasa bohong. Tapi orang tuanya berkata, nah, saya tuh bohong, Pak. Suami saya tuh bohong, Pak. Istri saya bohong, Pak. Dia gak merasa bohong. Itu kekurangan orang sanguin. Tidak produktif, emosinya labil. Nangis dan marah. Nangis dan ketawa dan nangis dekat banget. Tapi ciri-cirinya, bersahabat, gampang kasihan, antusias, ramah, banyak bicara. Nah, sekarang kita ngomong sama anak itu apa? Kamu itu lupa terus. Kamu itu orang yang gak rapi. Kamu itu boros. Kita ngomongin jeleknya terus, dia merasa salah, diciptakan. Boleh sih, kamu belajar rapi dong. Kamu pasti bisa belajar rapi. Tapi kita kalau ngomong begitu satu hari satu kali, berbicara lah. Eh, kamu itu orangnya bersahabat. Mama tuh kagum sama kamu. Kamu punya temen banyak banget sih. Nah, udah dua poin kan? Sama satu kali, belajar nambung ya. Nah, dia boros. Nah, siatnya satu. Mujinya dua. Karena begitu. Anda punya suami sangwin, punya istri sangwin, dia suka dipuji. Kalau gak dipuji, dia tanya, rambutku bagus gak? Bajuku bagus gak? Kamu tuh cinta sama aku gak sih? Udah nikah tiga tahun masih nanya. Nah, jangan begitu jawabannya. Jawabannya kamu cantik, kamu ganteng. Kenapa? Orang sangwin ini telinganya, kualitasnya nomor satu. Hukuman bagi sangwin. Ya, hukumannya, dihukum aja biar dia merasa dihukum. Gak boleh main. Itu ya. Gak boleh ke malu. Ayo, puasa. Gak usah puasa makan. Dia tahan makan. Gak boleh bicara. Itu hukuman yang memang buat dia. Hukuman itu kan bersifat shock terapi. Tapi daripada banyak-banyak menghukum, itu boleh juga. Dia butuhnya apa? Perhatian. Mundur ke belakang. Kalau kolerik. Kolerik butuhnya apa? Penghargaan. Anda punya suami kolerik, bukan digila hormat. Memang dia butuh penghargaan. Anda punya istri kolerik, bukan paniklah gila hormat. Memang dia butuh dihargai. Punya anak kolerik, berikan dia penghargaan. Jangan malah. Jangan dimarik. Kamu tuh gila hormat. Berikan aja. Supaya dia bahagia. Kalau dia bahagia, positifnya muncul. Tapi orang sanguin, jadi orang bahagia, itu positifnya muncul. Orang pacaran, makanya baik-baik. Udah menikah, berarti dia gak bahagia. Kalau nikah bahagia, dia positifnya muncul terus. Maka bikin anak itu sebenarnya bukan berubah. Kalau dia bahagia aja, negatifnya kita sembunyikan. Nanti dia ketemu Tuhan, dia berubah sendiri. Tadi bagian tujuan orang tua, mengakui positifnya, memunculkan positifnya, menyembunyikan negatifnya. Dengan membuatnya bahagia. Nah si sanguin ini bahagia kalau apa? Diberhatikan dan dipuji. Dia butuh pengakuan. Orang kolerik butuh penghormatan. Bagaimana membangun gambar diri sanguin? Ya sama. Poin satunya sama. Berikan dia puji sisi positifnya. Yang kolerik tadi, poin nomor duanya apa? Beri kesempatan dan tantangan. Tapi kalau yang sanguin, bukan tantangan. Perhatian dan pujian. Jangan terus. Kamu tuh narsis amat. Kamu tuh gak rapi. Barang hilang melulu. Lupa terus-terus. Itu gak usah banyak-banyak. Apalagi tambah. Kayak papamu. Jangan. Gak usah ngomong begitu. Itu tenensius namanya. Tegur saja tanpa memberikan label kayak papah, kayak mamah, kayak nenek. Leluhur disebut-sebut semuanya. Oke. Berikutnya lagi. Nah ini anak saya nomor tiga yang sanguin. Kalau pakai MBTI, dia ENFP. Ketemurannya anak saya banget. Personalitinya sama. Temparan medasannya sama. Sama-sama lukis. Sama-sama suka pergi. Sekarang lagi ke Ijen. Besok saya ke Filipin. Dia istri yang pragmatik. Dia rumah dengan bahagia. Dia jaga rumah bahagia. Pas. Jadi ketika kita membantu anak sanguin menemukan sisi positifnya, terpaksa anak kolerik, maka dia akan punya pribadinya justru muncul positifnya semuanya secara luar biasa. Yang ketiga, memahami anak pragmatik. Suami pragmatik. Istri pragmatik. Pragmatik itu bukan relasi, bukan target, tapi yang penting aman. Ya, gimana baiknya lah. Nggak mau ribut. Kalau Rik itu tukang ribut, kayak Ahok. Kalau pragmatik, tukang damai, kayak Jokowi itu. Pragmatik. Nah, pragmatik itu orang baik, orang setia, bisa dipercaya. Tenang, kalem, objektif, teratur. Nah, cuma dia itu lelet, tidak kreatif, nggak punya ide. Makanya setia. Kenapa setia? Karena nggak punya ide. Orang sanguin, itu lulus kerja 5 tahun, mungkin udah pindahnya 4 kali. Pragmatik itu kerja 10 tahun, nggak pindah-pindah. Maka dia setia, bisa dipercaya. Cuma punya kelemahannya, ikir, nggak punya motivasi. Kalau Anda nggak ada, punya anak, pragmatik, punya istri suami, pragmatik, kalau nggak, dia nggak akan ngajak, pergi yuk, makan yuk, nonton yuk, libur yuk, itu nggak, itu sanguin. Yang ngajak-ngajak itu sanguin. Idenya itu sanguin. Yuk, 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 yuk. Itu ya, ide sanguin itu berubah-ubah. Sanguin, idenya berubah-ubah. Karena banyak ide. Tahu berubahnya gimana. Saya kan sanguin. Istri saya kan pragmatik. Yuk, kita makan yuk. Makan kemana? Makan ke sana. Iya, iya, iya. Gitu ya. Itu lima kilo tuh. Dapat tiga setengah kilo. Eh, di situ ada ini. Ganti-ganti. Ganti ide. Belok. Ganti. Jadi sanguin itu lagi menjalankan idenya. Di tengah jalan sedang dikerjakan, udah ganti. Di tengah jalan. Mau ide yang kedua tadi. Eh, ada saat. Sini aja deh. Kalau ada punya anak sanguin, punya suami sanguin, punya istri sanguin, ide-nya lompat-lompat. Kalau orang pragmatik, nggak punya ide. Makanya saya sama istri cocok. Saya punya ide, saya nggak punya ide. Jadi dia tak ajak kemana pergi, ayo. Kalau bersahabat sama pasangan. Jadi, orang sanguin memang begitu. Idenya berubah-ubah melulu. Makanya kalau pegawainya pragmatik, pemimposnya sanguin, pegawainya bingung. Atau nih kalau di gereja, waduh, punya pemimpin pujian, WL-nya sanguin, yang main keyboard, melankolik. Jadi, melankolik itu teratur. Lagunya ini ya ini. Latihan ini ya latihan ini. Nah, sanguin itu mengalir. Begitu mendiri. Ganti lagu. Berantem itu. Satunya idenya mengalir terus. Sanguin ini kalau nggak dikendalikan, bikin kacau. Karena tiba-tiba movement. Tiba-tiba idenya keluar di tengah jalan. Ya, begitulah serunya hidup ini. Tapi kalau kita paham itu, nanti berantemnya gini, kamu itu sanguin banget. Bukan, kamu itu jangan berubah-ubah ide. Kamu itu sanguin banget. Kalau istri saya ngomong begitu, saya udah tahu. Itu cengkel. Cengkelnya ilmiah. Kamu ini sanguin banget. Bertengkarnya aja, pakai bahasa-bahasa psikologi. Kamu ini sanguin banget. Maksudnya, kamu itu jangan berubah-ubah ide. Kamu itu ide belum berlaku, belum berubah. Kalau kita kan nggak begitu. Makanya anak saya itu menikah usia 27 tahun, sebelum menikah, dia tanya, papa mama pernah bertengkar. Karena kalau bertengkar itu dia gitu. Kamu itu sanguin banget. Itu udah bertengkar. Bertengkarnya orang ilmiah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi orang pragmatik itu setia. Memang dia males, lamban. Makan pelan, belan pelan, jalan pelan. Anak saya yang nomor dua, pragmatik. Udah tiga atau empat kali, itu ketinggalan pesawat. Check-in ngantri. Udah tahu terlambat. Nyodok ya. Nggak nyodok, itu sanguin. Nyodok. Permisi ya, permisi ya, sambil nyodok. Setelambat nih, maju paling depan. Ya, baik hati, nggak mau nyodok. Ya, beli tiket lagi. Tapi namanya orang baik hati. Ya, nggak apa-apa lagi lagi gitu. Daripada diberantem sama yang depannya. Kalau saya mah, yang lamban jatah lambat, nyodok aja lah, sama yang depan. Maaf ya, maaf ya. I'm late, I'm late, I'm late. Gitu dah. Tanpa rasa berdosa, maju ke depan. Karena kalau orang pragmatik, dia baik. Tapi lamban. Ayo, cepet, men. Yang lambat juga nanti ada. Dia tenang aja. Jalan pelan, makan pelan, biol pelan, mandi pelan, semuanya pelan. Nah, hukuman bagi si pragmatik, ini yang putus seni. Hukuman apa yang cocok bagi pragmatik? Nggak ada yang cocok. Percuma marahi pragmatik, kayak marahi patung. Anda yang bisa muntah darah, Anda stress, Anda darah tinggi, dianya tenang-tenang saja, senyum-senyum saja, dia merasa tenang. Anak saya nomor dua kan pragmatik, nggak bikin PR. Sama gurunya disini maju ke depan. Dia maju ke depan, dengan wajah senyum, tanpa merasa berdosa. Kan dia tahu dosanya sudah diampuni sama Tuhan, mati mangkuk serga. Dia tenang, wajahnya nggak ada salahnya. Itulah anak pragmatik. Anda punya suami pragmatik, Anda punya istri pragmatik, ya Anda boleh marah-marah. Dia wajahnya tidak ada rasa bersalah. Jadi, seni menghadapi orang pragmatik ini, percuma, anak pragmatik. Sudah nggak usah dihukum saja. Dia nggak butuh dihukum kok. Percuma juga hukum dia. Jadi, masalahnya bukan menghukum, masalahnya memotivasi. Dihukum pun percuma, dia akan cuek. jadi demotivasi. Kalau Anda marah, seolah-olah, kalau kayak dia tutup kuping, walaupun dia mungkin nggak tutup kupingnya begini. Tapi, pragmatik itu memang begitu. Kalau kolerik butuh dihargai, anak sanguin butuh dipuji, pragmatik itu butuh diterima. Butuh rasa aman. Dan orang rasa aman karena diterima. Anak pragmatik butuhnya didorong, didorong, dimotivasi, 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 sampai nanti dia remaja, dia atau sudah mulai junior college, maka dia mulai diberi tujuan hidup. Cita-cita yang dari dalamnya sendiri. Maka itu namanya motivasi yang dari dalam. Sebelum dia punya motivasi yang dari dalam, yaitu tujuan dan nilai hidup, maka dia harus terus dimotivasi. Motivasi. Jangan capek-capek motivasi. Bagaimana membangun gambar dari si pragmatik? Ya sama, poin satunya selalu sama. Siapapun jenis anak, yaitu puji sisi positifnya. Tapi poin duanya berbeda. Nomor dua diberi tantangan, nomor kolerik diberi tantangan, diberi kesempatan, nomor dua diberi pujian, nomor tiga diberi pengertian. Oke, lanjutkan lagi. Ini anak saya nomor dua yang pragmatik. Kalau pakai MBTI, dia INTP. Sekarang yang terakhir adalah melankolik. Bukan apa itu kolerik, siapa itu sanguin, tapi mengapa itu melankolik. Dia pengen tahu alasannya. Tidak ada orang yang konseptual, pemikir, serius, ini juara kelas yang ada di sini. Saya punya anak tiga, nomor satu melankolik, nomor dua pragmatik, nomor tiga sanguin. Sanguin dengan sedikit kolerik. Tapi saya tidak punya anak kolerik murni. Jadi melankolik itu, kalau negatifnya, bicara dari negatifnya, dia itu tidak bisa gaul, baca buku, kutub buku, di kamar melulu, pemburung, pendiam, sensitif, tidak bermasyarakat, berasa, tidak menangis, tidak menangbek. Positifnya apa? Teliti. Biasanya artnya tinggi. Perfeksionis. Dia juara, 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 juara. Segara sesuatu yang terbaik, orang yang disiplin, tepat waktu, analistis, tekun, disiplin, rela berkorban, berbakat, dan yang pasti perfeksionis. Ini orang melankolik. Sanguin kayak Petrus, kayak saya, kayak Gus Dur, itu sanguin, pragmatik, kayak Jokowi, kayak Mother Teresa. Kalau kolerik, kayak Ahok. Kalau melankolik, kayak Nabi Musa, kayak SBY, Bambang Susilo Yudhoyono, pinter. Banyak orang-orang pinter di sini. Profesor, PhD, banyak orang melankolik. Khalil Gibran, itu orang melankolik. Hukuman apa? Untuk orang melankolik, hati-hati. Hati-hati dengan kalimat negatif. Karena dia sakit hatinya, bisa berperubuh tahun, bertahun-tahun. Lebih baik, berikan aja hak, tugas tambahan. Negorlah dengan lembut, jangan kasar, karena hatinya pekah. Hatinya sensitif. Tapi menariknya, sebenarnya melankolik itu, ketika saya dapat ilmu ini, melankolik itu introvert memang, tapi bukan berarti, nggak suka tampil. Kalau dia diberi dukungan yang kuat, dia akan menjadi melankolik introvert yang bisa tampil. Contoh di dunia itu, Bill Gates. Ini agak mengejutkan saya waktu itu. Untung saya tahu, ketika anak saya masih kecil, maka anak saya melankolik. Yang nomor satu, ini ya. Ranking, juara, suka di kamar belajar, kita beri dukungan yang kuat. Kita dorong. Saya betul iming-imingin. Kalau dia mau bersaksi, dia demo ke pandean, saya kasih uang, saya kasih ini, saya kasih itu. Dua orang betul-betul. Sekarang dia menjadi pembicara meliling dunia. Cuma bedanya, orang introvert, itu kalau dia capek, dia juga menyendiri. Jadi Bill Gates, cerama, 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 atau anak saya, nomor tiga itu, dia cerama, kesana, kesana, capek, dia menyendiri. Kalau saya, cerama, cerama, capek, cari orang, ngobrol. Jadi, mencari energinya dengan sendiri. Itu si intropet, atau si melankolik. Tapi soal tampil, sebenarnya orang melankolik juga bisa tampil. Asal dari kecil, diberikan dukungan. Apa dukungan buat anak melankolik? Membangun gambar di melankolik. Puji sisi positifnya. Beri target. Dan dia pasti bisa mencapainya. Si sanggungin jangan dikasih target. Nggak nyamai-nyamai target dia. Apalagi kalau si pragmatik, bisa kasih target. Tapi harus realistis banget. Nah, si melankolik ini boleh target juara, target dihasiswa. Makanya anak saya ini kelas umur 6 tahun, 1 SD aja udah dikasih target, dapet dihasiswa. Karena memang dia sanggup untuk hal itu. Tapi kita nggak berikan target itu untuk anak nomor 3. Jadi, kita punya cara berbeda. Untung saya belajar begini waktu anak saya, masih usia ini 2 tahun, 3 tahun. Bahkan sebelum anak lahir pun kita udah belajar begini, udah ngajar parenting seiring dengan waktunya berjalan anak-anak. Maka, anak nomor 1 ini, kalau dengan MBTI, dia ENFJ. Cocoknya Inspiring Charismatic Leader. Tapi melankolik? Iya, bisa. Karena ada sisi yang lain yang itu personality. Yang kita belum bahas. Sehingga kalau kita mengerti aspek itunya, minimal, bahkan sebenarnya kita akan mengerti personality aja. Kalau mengerti konsepnya si melankolik juga sebenarnya bukan berarti tidak suka tampil. Asal dipenuhi kebutuhan utamanya. Namun, gambar dirinya. Maka si melankolik pun dia bisa menjadi orang yang bisa tampil. Bahkan bisa menjadi Inspiring Leader. Ini gambar anak saya yang pertama. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang dikumpulkan aja. Dijariin satu. Kalau kita kembalikan lagi kita jadi satu, maka sebenarnya tidak ada yang sempurna. Setiap karakter punya positif yang hampir sama jumlahnya dan punya sisi negatif yang hampir sama jumlahnya. Jadi, nggak ada yang terbaik itu orang sanguin. Yang nggak. Sanguin jadi marketing bagus. Sales bagus. I.O. bagus. Pembicara bagus. Coba notaris. Iya, stres dia. Dokumennya ketinggalan di sana-sini. Keuangan. Iya, angkanya meleset melulu. Kalau Rick, pemimpin cocok. Tapi kalau Rick, nggak detail. Yang detail melankolik. Maka kalau perusahaan isinya empat orang ini, kongsian. Itu perusahaan ini kuat sekali. Suami istri, donenya sanguin. Cocok. Ngobrol terus. Nggak kerja-kerja. Jadi ketika kita kumpulkan manusia ini, maka masing-masing punya tugas orang tua. Ini kalau hal ini yang penting aplikasi dalam parenting. Orang tua itu betul-betul lihat anak. Lihat positifnya. Lihat positifnya dan diakui. Akui, akui, akui. Ucapkan. Dia galak. Oke. Nggak usah diucapin. Kamu itu tegas banget. Kamu bisa jadi pemimpin yang luar biasa. Masa depanmu kayak Alexander the Great. Kamu bisa kayak siapa? Dia perempuan. Kayak Turisma. Silah sanguin. Udah tahu dia lupa. Nggak usah disebut-sebut. Latih saja. Yang baik-baik. Nah ini untuk membangun gambar diri. Nanti negatifnya ini tegor sekali-sekali tentu boleh. Tanpa emosi. Jadi kalau berubah kecenderungan perilaku itu nggak usah dihukum. Dihukum itu kalau anak nipu. Siapapun bisa menipu. Nipu itu dosa. Maka dihukum. Anak sanguin lupa. Ya jangan dihukum. Anak kolerik marah. Jangan dihukum. Itu kecenderungan perilaku. Kita latih. Jadi yang berubah kecenderungan perilaku si melankolik cenderung begini. Itu kecenderungan tidak untuk dimarahi. Untuk dilatih. Bahkan kalau mau lebih gampang lagi. Nggak usah melatih. Sudah. Bikin aja dia bahagia. Maka sisi positifnya akan menguat. Kalau dia sedih. Dia nggak bahagia. Negatifnya yang menguat. Nah tinggal Anda melihat anak itu yang muncul mana. Kita yang memunculkan. Dengan membangun. Memberikan dia kebahagiaan. Bukan berarti memanjakan ya. Nanti di modul mendisiplin. Kita akan bahas lebih jauh mengenai mendisiplin. Bukan memanjakan. Tapi ini pengakuan atas sisi positif. Salah ditegur. Salah boleh dihukum. Yang dihukum itu tapi kalau kesalahan. Maling, nuri, bohong. Melawan orang tua. Tapi kalau kecenderungan perilaku dilatih, dilatih, dilatih. Jadi kita bisa membedakan antara kesalahan atau kecenderungan. Kelemahan yang memang dia terlahir dengan kelemahan atau kecenderungan perilaku. Kalau kita ngawal bilang kelemahan. Ya bukan untuk disalahkan. Untuk dilatih. Ditraining. Orang tua itu mentraining. Ini bisa berubah. Ini bisa berubah nggak? Bisa. Manusia berubah. Yang nggak berubah cuma setan sama Tuhan aja. Kalau bukan setan, bukan manusia, maka berubah. Nah, nanti ini kalau untuk anak yang sudah SMP-SMA sudah mulai ngambil jurusan, sebenarnya ada perdomannya. Melankolik itu kan teliti. Berarti cocok keuangan, hakim, notaris, main saham. Plagmatik, baik hati. HRT, konsulor, guru, konsultan. Konsultan harus baik. Maksudnya konsultan buara. Ya, pasiennya pergi semuanya. Valerik, bos, direktur, lawyer, pengacara, pemimpin yang memang membutuhkan ketegasan. Si Sangwin, si Kuning, presenter, penyiar, sales, pengacara, tour guide, pembicara, maka dia akan jadi pembicara yang bahagia. Orang bisa saja menjadikan manusia itu hebat, Sangwin jadi notaris, bisa lulus juga kuliah. Tapi notaris yang stress. Nah, kita mau anak kita bahagia, maka jangan salah jurusan berdasarkan temperament dasarnya. Nanti lebih detail lagi, ya, jurusan dan pekerjaan berdasarkan personality-nya. Tapi kita belum sampai di situ pelajarannya, ya. Kalau belum sampai, nanti diterangin juga butuh penjelasan yang panjang lebar. Oke. Sekarang masih ada waktu 35 menit buat pertanyaan, ya. Kemudian sudah ada yang bertanya. Kalau mau tulis sebentar, minum dulu sebentar, ya. Apakah dalam diri kita bisa ada dua tipe? Ya, bisa empat-empatnya. Kalau tes yang sekarang, link-link tes yang sekarang, saya lupa ya, udah ngasih apa belum, tapi nanti saya pause, ilangkanya sudah. Kalau belum, nanti saya pause. Test gratis untuk foto karakter, DISC, dan temperament dasar. Nanti ada yang formatnya itu adalah presentase. jadi minumnya sanguinnya 10 persen, melankoliknya 15 persen, koleriknya 50 persen. Jadi empat-empatnya ada dengan presentasinya. Yang apps-apps yang baru sekarang seperti itu, ya. Disibik jari pun juga nanti munculnya seperti itu. Empat-empatnya muncul dengan presentasinya. Jadi dua orang bisa, ya. Kalau saya dulu, ya, tahun 90 kebawah, untuk kuliah, sampai lulus kuliah 87, sampai masuk Astra tahun 90, itu nggak berubah. Sanguin 90 persen, kolerik 10 persen. Jadi bisa campuran. Istri saya, sunplek. Jadi waktu kuliah pun, pacaran, kita sudah ngerti, tes, istri saya sanguin plagnotic, pacar saya waktu itu. Jadi satu orang, bisa dua yang menonjol. Bila kita sebagai orang tua pernah salah didik, sekarang anak sudah remaja. Bagaimana memotivasi atau memulihkan anak yang tidak pede? Nah, saya soronti dengan kasus hari ini. Topek hari ini, yaitu gambar diri. Anak tidak pede itu karena gambar dirinya belum terbangun. Gambar diri belum terbangun karena sisi positifnya tidak pernah diakui. Maka dari sekarang, kalau saya berprinsip bahwa tidak ada kata terlambat. Sekarang anaknya ini kira-kira apa? Sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, walaupun tidak dites, tadi sehingga diajarkan. Ciri-cirinya, dari ciri-ciri tadi saja sudah mulai. Oh, berarti anak saya nomor dua, sanguin nih, nomor tiga, pragmatik nih, nomor empat, kolerik nih, yang menonjol. Pasti dia akan ada irisan yang lain, tapi kan jadi ketahuan. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui anak kita itu tipe yang mana. Sehingga mulai sekarang, ya karena tahunya baru sekarang, misalnya syukur, tahunya udah dulu. Lalu sekarang sudah tahu aja, enggak enggak. Begitu ada masalah, lupa teorinya, lupa pelajarannya. Maka dari sekarang, diingatkan lagi kan, tujuan program ini, oh, ternyata anak saya itu, dia itu orang melankolik. Dia jadi enggak percaya diri, selama ini kita marahi terus, kamu tuh enggak bermasyarakat, kamu tuh lamban, lelet, kamu tuh enggak. Coba, mulai sekarang kita puji si melankolik ini, kamu tuh orangnya teliti banget. Kamu tuh enggak gaul, enggak gaul, berhenti, stop, ngomongin yang itu. Kamu tuh orangnya analistis. Kamu kayaknya jadi keuangan, pasti cocok banget. Atau main saham, banyak-banyak. Terserah. Tapi orang melankolik itu, kebanyakan idealis. Misalnya bukan soal uang. Kamu jadi dokter-dokter yang teliti. Kamu bisa nolong banyak orang, hidup mulia sekali. Ngasih kolorik nih, pengen duit banyak nih. Jadi nanti tiap orang ada kecendungan soal uangnya juga berbeda-beda. Tapi paling tidak dari sini aja, kita udah ngerti, anak kita tuh yang tipe mana? Dengan dijelasin ciri-cirinya tadi, supaya dia, gimana caranya supaya dia pulih? Supaya dia punya percaya diri? Jadi sebenarnya percaya diri itu output. Percaya diri itu kalau orang gambar dirinya baik. Jadi gambar diri itu fondasi. Gambar diri itu bagaimana orang memandang dan menilai dirinya. memandang dan menilai dirinya bisa salah, kalau dibully, dikasih label, apalagi yang ngasih label orang tua. Orang tua tuh pihak otoritas. Ngasihnya berkali-kali lagi, ngucapnya berkali-kali, sejak usia dini lagi, yaudah. Tapi sekali lagi, kalau saya berpikir, prinsip-prinsip, enggak ada kata terlambat. Kalau dia punya gambar diri seperti itu, itu akibat dia dilabel seterus-menerus oleh pihak otoritas. Baik itu orang tua, pendetanya, ustadnya, orang yang gurunya, apalagi ikut menambahin lagi, itu membuat dia makin hancur gambar dirinya. Maka outputnya tidak percaya diri. Jadi gambar diri itu fondasinya. Bagaimana orang menilai dirinya. Gimana supaya dia berani tampil, percaya diri, supaya dia bisa bergaul, bisa menghargai orang lain. Kita hargai dia. Mulai dari sekarang saja. Dari sekarang, lihat anaknya tipe yang mana. Lalu mulai dikasih label-label positif. Pengakuan-pengakuan, tapi memang yang ada di dia. Kali lagi, kita harus memberikan pengakuan, itu memang yang ada di dia. Anak sanguin. Orangnya penuh gelas kasihan, suka menolong, tapi dia enggak rapi. Jangan berkata begini, kamu tuh orangnya kalau rapi, bisa lu rapi. Dia udah tahu dia enggak bisa rapi. Jangan berkata positif yang dia enggak bisa. Walaupun itu kata positif. Tapi itu bukan dia. Jadi membangun gambar diri itu adalah mengakui sisi positif yang emang sampai orang itu nganggap, ini gue banget nih. Karena begitu orang diakui sisi positifnya, itu relasi terbentuk. Oke, contoh. Siapa ibu di sini yang begini? Yang begini. Kata ibu, kenapa sih ibu mau didikahi sama suaminya? Ya itulah, Pak. Satu-satu kesalahan dalam hidup saya. Bukan, bukan, bukan. Saya percaya itu bukan kesalahan. Kenapa ibu mau didikahi sama suaminya? Ingat enggak, ibu? Ini dugaan saya ya. Ingat enggak dulu waktu SMP, SMA, kuliah, mahasiswa, lulus kuliah, ibunya, ibu. Kamu ini gimana sih anak perempuan? Enggak bisa masak, kamu berlatakan. Gimana sih kamu anak perempuan? Begini, begini. Kamu itu gimana sih? Bisa lah kan terus. Lalu ibu mungkin pernah berkata kepada ibunya lagi. Kepada bapaknya. Di rumah ini enggak ada yang ngertiin aku. Saya selalu salah. Saya selalu salah. Singkat cerita nih, waktu kuliah, waktu kerja, di gereja, di mejit, ketemu orang. Matamu bening, idemu bagus. Orang tua, ide, ide, enggak ada yang jadi. Tiba-tiba ada orang yang berkata, idemu kreatif banget. Kamu bisa sih kreatif seperti itu. Kita emang enggak rapi. Dan dia enggak berkata, eh kamu rapi enggak. Kamu kreatif deh. Teribadu jumlah tahu kamu kreatif. Dan dia itu ngucapnya tulus. Kira-kira ibu gimana? Ingat enggak? Pulang ketemu si dia, nyanyi sambil mandi pun, belum pernah ada. Kasih di dunia, sanggup menerima diriku. Apa adanya seperti dirimu, pacarku, sungguh tiada lagi. Langsung dinikah juga mau. Kenapa? Dia melihat sisi positif kita. Kita merasa diterima. Kita jadi percaya diri di hadapan dia. Kalau kita ketemu orang yang bully kita, negor kita, aduh, mau ketemu aja udah, gimana, gimana. Makanya ketika kita dulu ada orang yang melihat sisi positif kita, relasi terbentuk. Diajak nikah mau. Terbentuk relasi. Itulah perlunya mengakui sisi positif. Sampai yang dipuji itu, ini gue banget, dia tahu saya. Bapak Ibu punya anak. Pernah nggak anak itu ngomong bunyi? Mama itu nggak ngerti aku deh. Mama itu nggak ngerti aku deh. Anak pernah ngomong begitu? Ibu harus belajar hal ini sungguh-sungguh. Sampai nanti kalau anak itu di luar rumah dibully, anak berkata, mereka itu nggak ngerti saya. Dia pulang ke rumah, dia minta dipeluk mama. Waktu dia peluk, kita peluk anak. Mungkin dia nggak ngomong apa-apa. Tapi suatu saat, kadang dia ngobrol, aku itu bersyukur banget punya papa mama yang ngertiin aku. Aku bersyukur punya papa mama yang ngertiin aku. Saya sering dengar kalimat seperti itu dari ketiga anak saya. Tapi saya lihat banyak anak berkata orang tuanya, mama itu nggak ngerti aku, papa itu nggak ngerti aku. Karena kita nggak ngerti, kita nggak belajar. Makanya ayo kita belajar. Kalau anaknya sekarang ini sudah pemuda, sudah remaja, bagaimana memotivasi atau memulihkan anak yang tidak pede? Ya mulailah dengan memuji sisi positifnya. Untuk memotivasi. Memotivasi anak sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, caranya berbeda-beda. Memotivasi anak sesuai dengan keunikan. Ada caranya lagi. Sekarang kita fokus di membangun gambar diri, nanti pasti kita akan sampai di modul memotivasi anak. Jadi cara berkomunikasi anak, memotivasi anak. Tiga jenis anak, tiga cara. Customize. Saya akan ajarkan nanti, anak begini, motivasinya begini. Kedua begini. Sampai kita jadi komunikator yang hebat. Karena kita akan berbicara, memotivasi, sesuai dengan jenis otaknya si anak. Dan gimana tahu cara jenis otaknya? Punya duit, assessment, sidik-jari. Nggak punya, rata kasih tahu ciri-cirinya. Singkatan 4 tes pun bisa. Kalau yang punya duit, yang paling mau akurat, ya tes. Sidik-jari kan kita, yang tadi sanguin pragmatik itu, supaya anak mau ngetes, kan gratis. Masanya mau apa enggak. Itu kan tes gratis. Kita kasih link-nya gratis. Nah, mamah udah tes nih. Mamah ternyata sanguin loh. Ngetes dulu. Iya, mamah dikasih tahu, nggak percaya. Ya siap-siap aja kalau anak nanya apa gitu. Aku juga tahu. Kamu udah tes belum? Udah. Jangan-jangan anak malas udah ngetes. Kadang anak itu kan nggak cerita. Udah ngetes. Jangan-jangan, malah dia udah tes. BSC, foto karakter, bahasa cinta juga udah tes. Personality udah. Enagram aja udah. Jadi, kalau anaknya belum, nah, coba kamu tes. Mamah tes akhirnya ini loh. Pengen tahu aja sih kamu apa. Jangan mamah lebih paham soal kamu. Tapi kebanyakan anak malah kalau udah zaman sekarang mah SMP mah. Udah tes MPTI malah. Jadi, paling nggak, kalau ibu sendiri tes, paling nggak itu membuka percakapan dengan baru paham lu mengenai keunikan papa dan mamah, juga keunikan kamu. Kita mau ngobrol mengenai keunikan. Kamu hebat, sanguin yang hebat. Nah, kita mulai mendekati anak, dia itu apa, gunakan aja ilmu ini. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, dipraktekannya bisa berbulan-bulan. Belajarnya malam ini satu sesi aja. Tapi melihat keunikan anak, mengakui keunikannya, melihat sisi positifnya, mengakui sisi positifnya, dan memberikan pengakuan terus-menerus. Karena kalau sekarang anaknya udah 16 tahun, sudah 16 tahun kita nggak pernah mengakui, atau mungkin jarang sekali mengakui, sisi positif yang Tuhan ciptakan yang ada di dalamnya. Maka kita perlu membaliknya. Kalau dulu kadang-kadang memuji, kadang-kadang mencelak, itu betul-betulnya nggak panjang-panjang. Tapi kalau dulunya udah jarang sekali betul-betul mengakui sisi positifnya, berkata positif, tapi bukan dia, itu namanya menuntut. Ibu, misalnya orangnya nggak rapi. Suami bilang, kamu tuh rapi banget. Menghina. Ujilah yang memang ada di dalam dia. Itu namanya pengakuan. Lanjutkan lagi. Apakah ada hubungan teman-teman dasar dengan kesehatan? Ada. Karena kalau diamati, tipe sanguin lebih gampang bahagia. Berarti gampang sehat. Nggak juga. Jadi penyakitnya beda-beda. Orang sanguin, banyak orang diabetes. Karena sanguin menggampangkan, isi kuing, lalu nggak teratur. Sehat, ketawa. Bukan sehat sih, ketawa, tak tahu mati. Karena begitu ketahuan, ternyata begitu pensiun. Nanti ketahuannya itu pas begitu pensiun. Kehilangan yang dicintai. Entah itu pekerjaan, usaha, pasangan, nyusupnya luar biasa. Jadi belum itu umur panjang juga. Orang kolerik, ya karena marah, ya darah tinggi, setrup, stres. Orang melankolik, karena perfeksionis. Ger, mah, lambung. Banyak juga karena perfeksionis, mah, jadi kena kanker. Karena makan sayur, nanti ada pesticidanya. Makan ikan, ada merkurinya. Makan ini, ketakutan. Terus, menyungkista kanker, datang autoimun, datang semuanya. Jadi orang melankolik, perfeksionis, tapi de facto, banyak kena menyungkista kanker, dan autoimun. Kalau GERD, jangan tanya lagi, lebih banyak lagi. Ya karena memang, pembawaannya yang perfeksionis. Bahkan menghakimi, menyalahkan diri sendiri, saking perfeksionisnya. kolerik, darah tinggi, stroke, stres, jantungan, kardiovaskular, sanguin, diabetes. Nah, yang sebenarnya kalau bicara sehat, yang paling sehat itu pragmatik. Kenapa? Karena tenang, damai, nggak suka berantem, tapi tunggu dulu. Banyak juga yang sakit, berhubungan dengan pulang dan dutut, karena tidak berani melangkah, saking aman. Saking pengen rasa aman, makanya sakitnya benar-benar dengan pulang dan kaki. Itu memang aneh bin ajaib. Kalau di beberapa buku, saya lupa judulnya, cuma dilihatkan saja, yang Ibu Sinta, itu dia punya buku bagus. Hubungan antara perasaan dengan sakit. Jadi berhubungan. Nah, makanya orang itu harus berubah. Saya sanguin, ada koleriknya, roh kontrolnya kuat sekali, harus belajar melepas, melepas, melepas. Belajar tidak mengendalikan. Karena kolerik juga mengendalikan, tapi mengendalikannya sanguin, dan kolerik itu berbeda. Sanguin itu pengennya mendominasi. Kalau kolerik itu menguasai, karena berarti mengatur, karena dia organizer yang kuat. Itu berhubungan. Kalau kita bicara kesembuhan holistik, funksional medicine, kesehatan timur, itu sangat berhubungan. Orang tertentu, penyakitnya tertentu, itu berhubungan. Sehingga kesembuhannya pun juga bisa. Karena yang melankolik, perfeksionis, ya belajar untuk mengalir. Belajar untuk easygoing. Kurunkan perfeksionisnya. Belajar untuk kecepat. Kalau bisa cari yang sehat, begitu enggak ada yang sehat, makan dengan ucapan syukur, makan dengan iman. Bahwa percaya, tubuh punya sistem detox, tapi kalau khawatir, enggak ada detox lagi. Dikit-dikit karcinogen, memicuk angker. Dikit-dikit memicuk angker. Karena tidak ada ucapan syukur. Terlalu banyak perfeksionisnya. Jadi ada, sangat berhubungan antara tempramen dasar yang tidak berubah, apalagi makin mengkristal. Yang pragmatik, makin pragmatik. Yang sangguin, makin sangguin. Yang melankolik, makin jelimet. Sudah, penyakit datang semuanya. Kedewasaan itu mencapai keseimbang. Nanti saya cerita, kalau ada pertanyaan, saya sampaikan, kalau enggak saya pakai sebagai penutup nanti. Kalau ada pertanyaan, nanti saya akan jawab. Ada informasi yang saya simpan untuk jawab pertanyaan atau sebagai penutup. Apakah anak berumur 18-22 tahun masih bisa didisiplin berhubung dengan umumnya yang sudah dewasa? Bisa, tapi caranya yang berbeda. Karena kalau anak kecil, pukul pantat. Maksudnya anak SMP pukul pantat? Anak SD bahkan mungkin ditempeleng pun masih bisa. Pasal anak SMA ditempeleng, bales dia. Tabur dia. Jadi, cara mendisiplinannya yang berbeda. Atau sudah tidak bisa lagi? Ya, masih bisa. Cuma caranya berbeda. Misalnya, bila anak suka dugem atau begadang sampai pagi, saya kadang hanya bertanya, bagaimana bila ayah kamu yang demikian begadang sampai pagi? Cuma bedanya, nah ini dia, anak sudah mahasiswa, ke atas, bales juga kerja, cari duit sendiri. Soal pulang pagi, siapa lingkungannya? Kalau pulang paginya ini, kerja lembur, karena kelompoknya art, seni. Tidak masalah. Masih ada posisi positif. Walaupun sebenarnya, kerja lewat jam 11 malam itu sudah tidak bagus. Deep sleep-nya terganggu. Tapi kalau dia dugemnya betul-betul main perempuan, mabuk, judi, ngerokok, lingkungannya negatif, ini tergantung. Kalau orang tuanya cukup kuat, cukup keras, boleh kalau mau di shock terapi itu boleh. Tapi kalau siap-siap, tergantung anaknya juga. Kalau Rik di shock terapi, malah shock beneran orang tuanya. Tapi yang tidak boleh itu begini gini, kalau kamu gak nulut, kamu keluar rumah ini. Itu yang kata-kata tidak boleh. Dia akan keluar beneran. Jadi misalnya menghukum apa, mendisiplin apa, misalnya kalau dia yang paling masih, yang paling bisa dikendalikan, itu sebenarnya ketika dia belum punya pekerjaan. Kalau anak sudah punya penghasilan, kan dia sudah bisa hidup sendiri. Gak dikasih duit, ya dikeluar, ya kau sendiri. Makanya kalau anak belum punya pekerjaan, selama masih kuliah, belum bekerja, kita bisa hukum, dalam hati kita gak kasih uang. Sumber hidupnya kita stop. Tapi kalau dia sudah punya penghasilan, makin mandiri, makin pintar, makin mandiri, makin susah. Kalau udah betul-betul, udah kerja, ini 22 tahun berarti belum, umur 18-22 kan masih belum lulus kuliah. Sedang kuliah, usia-usia kuliah. Stop aja income-nya. Sehingga dia gak punya duit sama sekali. Mungkin nanti masih ada kemungkinan, dia maling, dia pinjam teman, ngebor sana, ngebor sini. Kalau sudah dewasa seperti ini, memang paling bagus bukan mendisiplin. Kalau memang dia masih hidup sama orang tua, uangnya di-stop. Tapi lebih bagus adalah, kalau dia mau, diajak untuk counseling. Tapi kalau dia gak mau, orang tuanya sendiri yang mesti ingat. dia mulai berubah itu di usia berapa. Sebenarnya tujuannya untuk mencari akar. Kalau anak mau dibawa seling atau bampang, repotnya kan susah mengajak anak. Sehingga orang tua harus merendahkan hatinya, bayar harganya, deketi anaknya. Dekati anak kalau udah umur 12, jangan lupa 18. 12 tahun ke atas itu susah. Kalau di bawah 6 tahun, ya, yuk kita mau, yuk jalan-jalan, yuk beli es krim. Lah anak remaja ke atas, diajak pergi, enggak mau dia, dia pergi sama temannya. Betul-betul tidak mudah. Kalau kayak saya dulu, begitu anak mulai SMP, ngajaknya udah mulai yang temannya gak bisa ngajak. Diajak ke Ujung Kulon, diajak libur ke Turki. Emang jadi butuh biaya, tapi gimana lagi? Kalau yang dekat-dekat, paling-menggak diajak ke Bandung. Temannya gak bisa ngajak ke sana. Jadi kita ngajak. Nah begitu libur keluarga, betul-betul jangan nasehatin. Dating lagi, mundur ke belakang dating. Jangan mumpung ketemu nih, nasehatin. Anak gak mau libur lagi sama kita. Libur sama teman nih, makin susah lagi. Makanya sampai saking susahnya, ya Ibu Herian Jajah sering bilang, udah gak bisa. Susah. Tapi namanya susah itu masih bisa. Nombos tembok bisa gak? Nah itu gak bisa. Mancet tembok, gak susah. Tapi masih bisa. Jadi yang susah itu berarti masih bisa. Cuma susah. Makin dewasa, makin susah. Makanya butuh ilmu yang lebih dalam lagi. Ini anak yang 18-22 tahun ini, tipenya apa? Oh ini ya sanguin. Nanti kita dalam, oh ini begini. Oh berarti kalau begini, caranya begini. Oh kalau tipe ini, kesukainya ini. Jadi ini semua ilmu nanti, semua sesi ini diterapin nih. Diterapkan, dan memang tahun 18-22 itu sudah masuk masa dewasa. Tapi masih untung loh. Mungkin dia akan tambah 3 tahun lagi kuliah, habis itu bahwa dewasa lagi, mandiri. Kalau dia udah punya penghasilan sendiri, repot. Itu akan lebih berat lagi. Dia akan berhenti dengan orang tuanya, nikah pun dia hanya pemberitahuan, aku sudah nikah, repot. Nah mumpung itu belum terjadi, maka kalau dalam hati disiplin, paling stop sumber kehidupannya. Sehingga dia tahu, dia tergantung sama orang tuanya. Lalu pendekatan jauh lebih baik. Bagaimana menyikapi anak remaja yang merasa malu dengan kehadiran orang tuanya di lingkungan pertemanannya? Jujur, sebagai orang tua, ada rasa tidak nyaman karena ditolak anak sendiri. Walaupun sebagai orang tua, saya mengerti fase-fase seperti itu. Banyak kan anak dari SD atau SMP saja diantar orang tuanya ke sekolah, berhenti ya di perempatan. Dari perempatan dia jalan kaki, dia nggak mau orang tuanya, anaknya melihat orang tuanya. Orang tuanya karena hitam, orang tuanya pendek, orang tuanya kulitnya mengelopas, orang tuanya penampilannya miskin, orang tuanya... Nah, itu juga sebenarnya gini. Kembali lagi pada gambar diri. Gambar diri tadi kita nggak sempat bahas mengenai faktor yang mempengaruhi. Misalnya dilahirkan di keluarga mana. Sehingga dia malu punya orang tua miskin, dia malu punya orang tua seperti ini, dia malu punya orang seperti itu. Padahal ya harusnya tidak. Nah, ini anak perlu dibangun fondasi. Nanti kalau perlu, tadi saya pikir gambar diri cuma satu sesi. Jadi kita perlu masuk juga ya. Faktor yang mempengaruhi dan membangun gambar diri. Karena tadi kan orang tua membangun anak. Tapi bagaimana anak membangun gambar dirinya, orang tua perlu mengarahkannya. Jadi ini orang tua yang hari ini membangun gambar diri anak. Tapi anak sendiri harus membangun gambar dirinya. Nah, beda lagi. Kalau anaknya masih malu, ya nggak bisa dipaksa. Sampai anaknya muncul kesadaran. Dia bangga dengan orang tuanya, walaupun miskin, walaupun jelek, walaupun pincang, walaupun kulitnya kudisen, walaupun yang lain lagi. Orang tuaku adalah orang tuaku. Itu butuh faktu untuk si anak. Sampai dia ngerti tentang dirinya. Bersyukur dengan dirinya. Bersyukur dengan ayahnya. Bermasuk misalnya yang ekstrim ini. Orang tuanya selingkuh. Orang tuanya koruptor. Tapi yang diusahkan orang tua, bukan aku. Paling nggak aku lahir di dunia ini karena ayah. Dan aku bersyukur dengan diriku. Jadi sebenarnya, kenapa anak malu dengan orang tuanya itu, dia itu sebenarnya malu dengan dirinya. Malu dengan diri itu dipengaruhi oleh asal-usulnya. Malu karena dia miskin. Malu karena dia suku apa. Malu karena dia ada kecerdasan fisik. Malu karena dia lahir di mana. Ini sebenarnya sumber-sumber gambar diri. Nanti saya kalau gitu, kalau lihat. Ini aja perlu, supaya lebih kuntas, mengadai gambar diri. Saya tambah nanti satu sesi. Sehingga nanti kita bantu anak, untuk membangun gambar dirinya. Jadi nanti pada lebih pada ke anak nih. Sebenarnya ini modul buat anak ya. Boleh juga ya, kalau lain kali mungkin kalau bisa menunjukkan anaknya, tapi usianya pasti rentangnya cukup jauh. Mungkin khusus tema ini, atau mungkin kalau mau anaknya itu, bisa juga tema seks. Jadi, bukan orang tuanya nih, ini sesi, tapi yang saya undang adalah anak-anak. Anaknya yang saya ajarin. Boleh juga. Yang paling penting sebenarnya, gambar diri sih. Karena kalau pacaran itu, nanti asal gambar dirinya benar, itu asal anaknya nih, usianya nggak beragam banget. Atau mungkin yang paling penting sebenarnya, termaja ke atas saja. Yang anaknya SD, ya termaja ke atas itu nggak apa-apa juga. Ini saya pikirkan nanti mungkin, kalau bagaimana membangun, bagaimana anak membangun gambar diri, lebih baik saya ajarkan ke orang tua, atau mungkin anaknya ini dikumpulkan. Nanti saya akan pakai bahasa anak-anak, lalu yang anaknya nggak mau ikut pun, coba nih, dengerin sih, Pak Jarot. Saya akan gunakan bahasa mereka, supaya mereka merasa nyaman, dan mereka akan senang. Saya banyak juga diundang, pahwa, bernabur, untuk ke anak-anaknya. Terutama mengenai gambar diri ini. Ada dua sesi, minimal satu sesi, dengan mereka, dengan bahasa-bahasa mereka. Jadi kalau anak merasa malu, dengan kehadiran orang tua, ya pertama orang tuanya sabar-sabar. Karena orang tua memang anaknya lagi, bahwa belum malu, sampai nanti mereka butuh waktu. Ya sama juga, kita butuh waktu. Saya pun juga butuh waktu, untuk bersyukur, bagaimana bercerita, siapa orang tua kita. Makanya ada orang yang menyembunyikan. Ada anak-anak kalau ditanya, kamu tinggal di mana, keluarga mau apa, ayahmu kerja apa, langsung dia cut pembicaraan yang ke arah itu. Bisa karena itu melankolik, yang nggak suka diketahui, ditanya-tanya kepo mengenai latar belakang, atau memang itu hal yang memalukan. Bagi si anak, atau bagi kita sendiri. Kalau kita ditanya, hal pribadi yang kayaknya, ini kok apa urusannya, dia nanya-nanya sampai gitu. Kita nggak suka. Itu membuat ada akarnya. Oke, sebagai penutup, ide bagus Pak untuk membuat anak, oke, nanti kita buat ya, sesi untuk anak-anak, membangun gambar diri, biar lebih langsung aja ke anaknya. Walaupun saya punya rekamannya, tapi kebanyakan rekaman saya itu yang khusus komunitas Kristen. Jadi saya bikin supaya nanti kemasannya, ayatnya dibuang, nggak ada ayatnya, pada esensi-esensi saja, sehingga semua agama merasa nyaman. Kita bikin dulu aja. Nah sekarang sebagai penutup, soal gambar diri, dan gambar diri hari ini, kan saya lebih banyak ke, terutama memahami diri dari sisi temperamen dasar. Padahal gambar diri itu, nggak cuma itu aspeknya. Kalau toh kita bisa lanjutkan, minggu depan masih gambar diri, tapi bukan soal mengajari bagaimana anak-anak membangun gambar dirinya sendiri, tapi kita yang orang tua. Sebagai penutup adalah, apakah gambar diri, apakah temperamen dasar bisa berubah? Bisa. Pendidikan bisa merubah, lingkungan ekstrim bisa merubah, pelistiwa traumatis bisa mengubah, mindset bisa berubah. Misalnya, seorang sanguin, tidak teratur, tidak rapi, tidak disiplin, kuliah ke Jerman 5 tahun, dia pulang, dia berubah. Orang yang kasar luar biasa, kayak Paulus, Saulus sebelum jadi Paulus, mengalami peristiwa traumatis, ataupun peristiwa yang sangat luar biasa, dalam hal ini misalnya perjumpaan dengan Tuhan. Traumatis itu misalnya digetukin orang 3 kali, karena dia kasarnya, ya habis itu dia nggak mau kasar lagi. Peristiwa traumatis bisa mengubah. Pengalaman hidup dan mindset. Ini contohnya saya. Tahun 90, saya dites ulang. Sebelumnya waktu kuliah itu ya, tes-tes begitu lah. Tapi kalau tes yang formal, di perusahaan Astra, saya masuk Astra, maka hasilnya juga sama dengan tes-tes yang murah-murah, iseng-iseng di waktu kuliah. 90 persen sanguin, 10 persen kolerik tahun 90. Itu hasil tes, makanya di Astra, saya dites sanguin, ditaruh di marketing. Ada koleriknya, saya les marketing. Pada saya insinyur, tidak dipakai ilmu saya. Singkat cerita, saya pelayanan lebih banyak berceramah. Lalu saya mulai punya impian. Impian saya dulu, dimana didorong sih, jujur sama almarhum nyari-nyari yang saya ngagumi. Yang membuat saya kenal dengan Tuhan itu, almarhum Kak Yer. Orangnya punya Kak Yer. Nyari-nyari. Ketika dia dipanggil Tuhan, masih cukup mudah, enggak ada bukunya. Saya cari bukunya, enggak ada. Sekarang ada. Kaset-kaset kobbahnya, dikasih ke script writer jadi buku. Tapi ketika dia hidup, enggak ada bukunya. Itu membuat saya tercenung. Tapi yang enggak nulis buku, namanya sanguin. Saya selain sanguin, saya punya gaya belajar, itu auditeri. Belajar pakai telinga, dan buka ngomong. Jadi SMP, SMA, kuliah, kalau mau ujian, saya cari melankolik, yang rajin menulis, rapi, tak fotokopi. Saya itu tak corek-corek sendiri dengan warna dan garis-garis namanya coding. Jadi saya enggak pernah nulis. Lalu, 1998, saya mengalami peristiwa traumatis. Sebagai pendeta, saya dipecat. Sebagai pengurus gereja, saya dicopot. Dari berbagai departemen, pemuda, anak, dewasa, muda, misi, pendidikan, dicopot, enggak boleh kotbah, padahal jadwal setahun udah rapi, enggak boleh bicara. Coba bayangin, orang banyak ngomong, enggak boleh bicara. Stress. Saya mengalami stress tahun 1998. Daripada saya stress, akhirnya saya mencoba untuk nulis. Daripada saya gila, ini ide-ide yang muncul, ditulis. Tambah lagi dengan dorongan. Jadi pembicara kalau punya buku kan hebat ya. Jadi banyak dorongan. Yang pertama, ini enggak boleh ngomong. Tukang ngomong, enggak boleh ngomong. Bisa gila. Saya nulis. Lalu tahun 1998 itu ada tambahan lain. Saya bikin jayasan. Karena di gereja, enggak boleh kotbah. Misalnya disingkirkan, saya bikin jayasan, saya bikin ceramah ke desa-desa. Pendeta desa tak kumpulkan, tak kasih ceramah. Nah, bikin makalah. Bikin makalah, dikotokopi, makalah kotokopi. Lama-lama fotokopian dibuangin. Dicet aja bikin buku. Jadi saya bikin buku sendiri. Tipis-tipis. 40 halaman, 50 halaman. Betul-betul tiap halaman salah ketik. Salah ketik. Saking nulisnya juga nama-nama. Orang sanggungin, emosi. Ini penting. Bisa 10 tanda serunya. Bahkan bisa di dalam buku itu ada ha-ha-ha. Kalau saya ketawa, saya nulisnya ditulis ha-ha-ha. Ini buku apa? Begitulah pokoknya. Ngomong, ditulis kira-kira begitu. Singkat cerita, mulai bukunya bisa masuk Gramedia. Nulis lagi. Di tebel. 60 halaman. Biar bisa tebel, jaranya digede-gedein. Ditolak sama Gramedia. Tulisannya salah semuanya. Salah tata bahasa, salah tulis, salah seru. Pokoknya ditolak. Tapi karena daripada nggak ngomong, saya tulis, saya tulis, saya tulis. Sampai cerita, sehingga cerita, dan 5-6 tahun kali ditolak terus sama Gramedia, saya bikin usaha percetakan sendiri. Untungnya sampai sekarang, usaha percetakannya malah masih jalan. Waktu COVID masih jalan, sekarang PT ABC, Anak Ceria Beraklak, dan HHK, ini adalah unit percetakan, tapi untuk buku-buku anak. Malah ya, sama buku saya diperbitkan sendiri sampai sekarang ini. Jadi, saya bikin buku, bikin perusahaan untuk nyetak buku. Kenapa? Karena Gramedia nolak terus. Bukan orang tukang nulis. Singkat cerita, tahun 2002-2004 itu pertama kali buku saya diterima oleh Gramedia. Nah, yang menarik apa? Tahun 2002 itu, waktu saya tes kembali, tempramen dasar, sanguin saya turun 60%, koleriknya tetap 10%, melankoliknya naik 30%. Jadi, ketika saya mengalami peristiwa traumatis, saya latihan menulis, padahal menulis itu pekerjanya orang melankolik, dalam waktu 4-5 tahun, melankolik saya muncul. Saya jadi orang melankolik. Singkat cerita, tes lagi terakhir itu 2020. Masuk COVID. Itu tes lengkapku. Jadi lagi, tempramen dasar lagi, saya di tes itu hampir masing-masing, tempramen dasar itu 25%. Jadi mencapai keseimbangan. Kadang-kadang saya bisa kayak orang melankolik yang diem, menulis, nggak banyak ngomong. Kalau dibutuhkan sanguin, saya sanguinnya muncul. Dibutuhkan rapi, rapi saya muncul. Maka di LSP animasi, saya direktur keuangan. Coba orang sanguin jadi direktur keuangan, tapi nggak stres. Atau dibutuhkan. Kayak kemarin, bikin camp kesembuhan kanker. Nggak usah camp dah, sekarang aja ini parenting ini, kan daftarnya ada ke saya. Terima pendaftaran, saya nggak minta tolong istri saya. Terima pendaftaran, pembayaran. Saya sendiri ya tuh, mencatat, ada yang WA, ini bayar, ini bayar Rp. 500.000. Saya catat semua sendiri. Itu kan bukan pekerjaan orang melankolik, orang sanguin tuh melankolik tuh. Tapi saya bisa. Kemarin bikin ini, program parenting, program camp kanker. Apalagi camp kanker tuh. Ada yang peserta hanya camp, ada yang online dan camp, hanya yang camp saja, minta kamar satu orang sendiri. Waduh, permintanya buanya. Catat semuanya, nggak ada yang miss. Saya nggak punya sekitaris loh. Saya nggak punya asisten. Saya kerja sendiri. Catatan saya, agenda saya, bikin sendiri juga. Tapi itu membuat saya malah punya latihan, itu membuat saya temperament dasarnya berubah. Sehingga kalau sekarang saya dites, maka sekarang saya muncul, empat-empatnya hampir rata, 25 persen plus minus. Nggak ada yang sampai 30 persen. Nggak ada. 24, 22, 23. Sanguin, pragmatik, melankolik, kalorik, itu empat-empatnya muncul. Jadi temperament tuh bisa diubahkan. Saya yakin banget. Kenapa? Saya sendiri dites berubah. Saya bukan ngaku-ngaku berubah. Saya berubah. Saya berubah. Dites saya berubah. Hasilnya dari 92, 2005, 2020, berbeda. Bahkan tanda tangan saya pun, yang dulu sama sekarang berbeda. Maka waktu saya ketemu Pak Yakut Isra, yang dulu saya belajar dari dia, baca tanda tangan. Saya kasih dua tanda tangan. Dia baca, ini orangnya begini-begini. Ini orangnya begini-begini. Saya waktu dia bilang begini-begini. Itu saya yang dulu nih. Itu ini dari sekarang. Agaknya, Pak, tahu nggak Pak? Itu dua-duanya tanda tangan saya. Agaknya, nggak bisa ya. Orang yang sama dengan bagi tanda tangan dua, dan natural banget, saya pikir ini dua orang berbeda. Tanda tangan saya, Pak. Itu tanda tangan saya. Saya berubah banyak. Ini sebagai penutup. Wah, ini ada pertanyaan lagi. Atau saya jawab singkat, atau buat besok minggu depan. Tapi saya baca dulu. Bagaimana kalau saya melihat problem gambar diri pasangan yang merasa insecure, dan banyak problem masa lalu, membuat pasangan keadaan bereaksi aneh. ketika mendengar saya anak menceritakan kesedihan, pasangan dan belum kesal marah. Oke. Nanti ini dibawa di sesi minggu depan. Supaya waktunya longgar pelan-pelan untuk menjawabnya. Karena juga sebenarnya, atau saya jawab sebagian saja, yang masih berhubungan. Karena tidak semua perilaku, karena tempatan mendasar. Ada karena luka batin, ada luka relasi. Jadi, saya bahas yang mungkin saya jawabnya, yang dengan sisi gambar diri. Kalau gambar diri pasangan bermasalah dengan masa lalu, masa lalu itu sebenarnya nanti berhubungannya dengan inner healing. Nanti ada modul inner healing and marriage. Jadi gambar diri itu bagaimana orang memandang dirinya. Sedangkan luka batin, bagaimana hati terluka. Gambar diri itu di mindset, di kognitif. Sedangkan batin itu di hati dirasa. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Nanti kita akan belajar mengenai inner healing and marriage. Bahwa perilaku dipengaruhi sama perasaan. Tapi perilaku juga dipengaruhi oleh mindset atau gambar diri. Gambar diri menjadi fondasi bagi perilaku. Tapi perilaku bisa disebabkan oleh luka hati. Makin kita belajar, nanti kita makin tahu, ini itu karena ini. Anak begini karena yang ini. Kalau ini, berarti saya harus betulkan gambar dirinya. Kalau ini, berarti harus saya sembuhkan luka batinnya. Nanti kalau belajar, maka kasus bisa dibedah. Temperamen pasangan saya, plagmatik melankolik. Dan berasal dari masa lalu yang bertolak. Plagmatik melankolik, itu sebenarnya temperamen dasar itu kayak genetik. sedangkan tertolak, kandungan itu adalah, karena di anak adopsi itu bukan di gambar diri, tapi di batin, di luka hati. Jadi ini masih campur antara gambar diri dan inner healing, dan luka batin. Gambar diri itu area kognitif. Maka cara sempurnya dengan kognitif terapi. Kalau misalnya ikut sekalian belajar olah nafas, nanti ada memang antara MBS dan MBCD itu kan mix, kayak ngeblend. Tapi ini bisa dipisahkan. Kognitif terapi itu kesembuhan untuk ke mindset paradigma. Paradigma yang berhubungan dengan diri sendiri. Jadi mungkin saya minggu depan masuk ke pengertian gambar dirinya lebih dalam. Karena tadi lebih banyak ke aplikasinya, jadi anak gambar diri. Hanya mengenal mengenai keunikan, lalu sisi positifnya. Tapi gambar diri itu sendiri apa? Selain itu minggu depan saya ditegukkan. Kayaknya kita perlu belajar ke pengertian, tapi tetap nanti lebih ke aplikasinya terhadap diri sendiri dan parenting. Supaya nggak campur antara inner healing-nya dan gambar dirinya. Saya jawab minggu depan. Kita belajar mengenai gambar diri, lebih ke pengertian dan aplikasi, baik untuk pasangan dan anak. Dan diri sendiri lagi malah. Dan naik gambar diri. Supaya nanti kalau masuk modul yang inner healing and marriage, atau inner healing and marriage, luka-luka batin dan kesembuhan relasi, nanti bisa melihat, oh ini masalah gambar diri, ini masalah luka batin. Kalau gambar diri itu sebenarnya lebih dalam. Dari batin yang terluka terus-menerus, udah parah banget kalau luka hati itu sampai jadi label diri. Jadi akhirnya malah nggak luka lagi, tapi menganggap dirinya demikian. Tapi nanti kalau nggak dijelasin pengertian gambar dirinya, nanti susah bedainya. Jadi apa bedanya hati yang terluka dan gambar diri? Kalau gambar diri itu luka hatinya sudah menjadi label diri, sehingga memandang diri demikian. Karena memandang diri demikian, perilakunya itu muncul karena menganggap dirinya demikian. Kalau luka hati, karena terluka, misalnya direndahkan, dia membelontak. Ini bentuk perlawanan dari hati yang terluka. Tapi kalau gambar diri, orang berperilaku demikian, karena memandang dirinya demikian. Memandang dirinya demikian, karena akan dikasih label, bahkan sudah bukan luka lagi, itu menjadi jati dirinya. Aku itu memang orang begini. Sehingga kalau misalnya ada masa lalu, membuat pasangan bereaksi, kesedihan, penolakan dalam kandungan, yang ditanyakan di chat private ini, ini sebenarnya lebih banyak ke luka batin. Nanti akan ada juga tersendiri. Supaya kalau dibahas, nanti saya takutnya, biar kita lebih fokus. Gambar diri itu ini. Teorinya ini, prakteknya ini, aplikasinya kepada anak ini. Minggu depan kita masih akan bahas gambar diri, baru setelah itu, inner healing and marriage. Selamat malam, sampai jumpa lagi minggu, besok malam ya, dengan Ibu Krishna Dewi. Saya besok malam itu, jam segitu lagi terbang dari Singapura ke Filipina. Besok pagi saya, Singapura, transit agak lama, jadi besok saya sore, eh enggak kak, besok sore itu sudah mendarat wak, dan malam kan pulang ini. Besok sore itu sudah mendarat, saya enggak tahu bedanya waktu, Filipin berapa jam, kalau bisa login, saya login, tapi paling tidak, besok malam, Ibu Narianti sudah siap dengan putranya. Saya akan lihat, perbedaan waktu antara Jakarta dan Filipina, apakah bisa bergabung, terima kasih, sampai jumpa lagi di kelas selanjutnya. Selamat menikmati.